Hai setelah vakum layangan selama hampir satu minggu hari ini kita mulai lagi layangannya ya guys dunia perkontenan juga sudah dimulai lagi entah kenapa tahun ini mau layangan sangat aras-arasen karena temannya kurang bahkan faktor angin juga dan lain sebagainya mumet di video kali ini kita akan service lagi layangan yang kemarin itu yang nunjem protrol sekarang kita benerin lagi kita service supaya bisa terbang dan di video kali ini akan saya jelaskan bagaimana cara mengatasi layangan yang neklik layang meneklik toning omarro akulah meneklian lewanku makanya video video itu duluan sampai entah ya kalian sudah melihatkan bagaimana terbanyak layangan ini neklik munyur-munyur wis pokok raka ruang mumpulnya kali ini akan saya service dulu yang pertama saya service sayapnya saya ganti nanti di pertengahan saya kasih penjelasan kenapa kok layangan bisa neklik oke teman-teman akhirnya bagian service selesai 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 selesai, setelah selesai semua kalian tahu kenapa layangan ini kemarin itu yang ini ні gengar ini ini menjijik kemarin itu gaya belum setelah itu masalah selesai semuanya setelah itu mengusahnya buat lain lagi otomatis saya ingat saya ndakah sudah misalnya saya tahu akan ada di tenggakshield jadi solusinya yaitu saya diganti saya diganti untuk lemes saya diganti untuk lemes terus kemarin ini munyar-munyar itu nyapot di bagian ini ini kan ngantem ngantem rambutan makanya munyarnya saya diganti itu tidak ganti apa lari diganti terus saya tidak ganti di lemes di lemes ini mungkin tidak teman-teman masak panggang habis ini kita samai kita terbangkan ini akan terlihat sebelum disamai jangan lupa di cek dulu mana bagian yang lemes oke kita ewe presisi tapi ini kok pokongannya tetap panggah panggah selandai ini cuma sebetulnya sudah lemes semoga-moga gak neklek nah sekarang kalian pahamkan kenapa layangan itu kok bisa neklek yaitu tadi layangan dengan sayap kondisi yang kaku sedangkan bagian pokongannya atau silitannya atau berutunya itu lemes maka yang terjadi senderanya akan besar namun layangan tidak akan kuat membawa beban sendaren karena bagian bawahnya lemes jadi ya nah klik deh yuhuuu layangannya sudah beres bos servis sudah selesai tapi untuk plastiknya sementara digawain ini disik gak terlalu apa ya masalah jadi layangannya mumpul disik ya kalau kita mumpul nah ini jadi mikanya ya mikanya kawan-kawan untuk spek senderanya masih seperti yang kemarin 2,8 meter gak begitu gede sih tapi sekarang ini sanggung gede sih tapi sekarang ini sanggung gede sih itu kamu harus berapa apa itu itu yang itu apa itu yang yang pun gimana Hai ha1 100 Terima kasih telah menonton. 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 Terima kasih telah menonton.